Hai semua dengan aku Yuliani Kusmana, kali ini aku mau share cara membuat tongseng ayam yang praktis dan enak banget, tonton sampai selesai ya sebelum mulai jangan lupa bantu subscribe yang belum subscribe, serta like di video ini dan share jika video ini bermanfaat jangan lupa kalian juga boleh komen di kolom komentar buat kalian yang rajin komen di kolom komentar nanti aku share juga di komunitas beranda channel aku ya dan ini untuk bahan-bahannya kita akan menggunakan ayam setengah kilo yang dipotong kecil-kecil untuk selanjutnya untuk bumbunya saya menambahkan ada 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih lalu ada 3 butir kemiri dan juga ada sedikit kunyit dan sedikit jahe serta 1 sendok makan ketumbar ya nah ini akan kita haluskan tapi saya akan ambil 3 biji bawang merahnya untuk saya iris lalu selanjutnya kita akan masak yang ini yang akan kita haluskan ya selanjutnya ada bahan cemplung disini ada daun salam 2 lembar daun salam lalu ada daun jeruk lalu ada cabai rawit ada lengkuas juga ada tomat ya 1 buah tomat ukuran sedang disini saya menambahkan sayurnya ada kol, ada daun bawang dan untuk bumbunya disini ada kecap manis, sedikit kecap manis, ada merica bubuk, santan, santan instan nanti akan saya tambahkan sedikit lalu disini ada garam, kaldu ayam dan gula pasir untuk bawangnya saya akan ambil 3 biji bawang merah lalu saya iris seperti ini selanjutnya bahan yang ada di piring ini kita akan haluskan bisa pakai blender atau ulekan ya nah disini saya mau pakai ulekan aja ada bawang merah, ada bawang putih, ada jahe, kunyit, kemiri dan ketumbar ini saya akan haluskan nah ini sudah selesai saya haluskan kalau pakai blender bisa ditambahkan sedikit air ya agar lebih mudah untuk dihaluskan lalu disini saya sudah panaskan minyak goreng untuk menumis bumbu-bumbunya yang pertama saya akan masukkan bawang merahnya seperti ini bawang merah yang diiris tadi agar lebih wangi jadi saya coba tumis dulu bawang merahnya sampai wangi selanjutnya masukkan bumbu yang dihaluskan tadi dan kita tumis sampai bumbunya tercium wangi ya jangan lupa tambahkan juga dengan tambahkan daun salam lalu tambahkan juga dengan daun jeruk tambahkan juga dengan lengkuas ya kita aduk dan masak sampai bumbunya itu tanak atau benar-benar matang sampai benar-benar wangi dan berubah sedikit kecoklatan ya nah ini sudah mulai berubah kecoklatan sudah matang sudah wangi kita tambahkan ayam yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini untuk ayamnya bebas ya boleh pakai dada atau paha juga bisa disesuaikan dengan selera aja kita masak sampai ayamnya berubah warna ya kita aduk-aduk dan ini ayamnya sudah mulai berubah warna ya kita akan tambahkan dengan air secukupnya disini saya menggunakan sekitar 700 ml air ya disesuaikan aja kita akan masak ayamnya ini sampai mulai empuk ya jadi kita akan tutup nanti wajannya sampai ayamnya mulai empuk nah ini sudah mulai mendidih dan mulai empuk ayamnya lalu kita akan tambahkan bumbu lainnya kita akan tambahkan dengan sedikit santan santannya itu sedikit aja ya jangan semuanya karena kalau terlalu banyak nanti akan seperti opor jadi kita membutuhkan sedikit aja sekitar 1 sendok lebih tapi disini saya menggantinya dengan creamer ya 1 sendok makan creamer nah kalau buat temen-temen kalau misalkan tidak ada creamer boleh diganti santan juga ya santan instan ini opsional aja seperti ini nah ini kan sudah mulai berubah warna jadi santannya itu enggak usah terlalu pekat sedikit aja kita masak sampai mulai mendidih lagi ya setelah mulai mendidih kita akan tambahkan 1 sendok teh garam lalu berikutnya kita akan tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam dan selanjutnya kita akan tambahkan sekitar 1 sendok makan gula pasir lalu berikutnya kita akan tambahkan dengan 1.4 sendok teh merica seperti ini nah ini kita aduk-aduk lagi jangan lupa dikoreksi rasanya juga kalau misalkan masih kurang garam atau kaldu ayam atau gula boleh ditambahkan lagi ya sesuaikan dengan selera nah ini saya cicipin rasanya sudah mulai kerasa sudah cukup ya tadi saya tambahkan sedikit garam nah karena sudah pas rasanya kita akan tambahkan dengan sayurannya disini ada kol, daun bawang lalu kita tambahkan juga dengan sayuran lainnya ya ada tomat dan juga cabai rawit ya kita tambahkan sayurannya untuk cabai rawitnya opsional aja bisa diiris-iris atau misalkan mau di skip juga bisa karena ini cabainya tidak saya potong-potong dulu jadi ini aman ya buat anak-anak juga jadi pedasnya itu pas kita mau potong cabainya nah ini sudah mulai mendidih kita akan masak sampai sayurannya matang nah masak sayurannya jangan terlalu lama takutnya nanti terlalu matang ya terlalu layu jadi kurang enak terlalu lembek nah ini sudah mulai matang sayurannya saya tambahkan terakhir sedikit dengan kecap manis agar rasanya dan juga warnanya lebih cantik ya nah seperti ini kita akan masak sampai mulai mendidih baru kita angkat dan ini dia yang sudah mulai matang mau saya angkat saya pindahkan ke piring enaknya itu disajikan hangat-hangat dengan nasi hangat juga kita akan pindahkan dulu tongseng ayamnya ke dalam wadah saji seperti ini pelan-pelan nah ini masih panas banget ya mantap pokoknya apalagi kalau habis hujan makan-makan ini pokoknya dijamin boros nasi nah ini rawitnya ini saya mau simpan di atasnya sudah selesai kita icip-icip mari kita coba nah ini saya ambil ayamnya dengan daun bawang lalu saya tambahkan dengan tomatnya seperti ini saya tambahkan juga dengan cabai rawit merahnya dan kita coba kita cobain ya dengan nasi hangat ini saya potong dulu ayamnya lalu saya potong juga cabai rawit merahnya dan kita coba dulu ayam dan cabai rawit merahnya tambahkan dengan tomat dan saya tambahkan juga dengan kolnya saya lupa ini dia saya coba dulu ya bismillah selamat makan dan rasanya itu aduh enak pol enak banget ada pedas ada gurih dan juga sedikit manis dari kecap tadi ya dan gula lalu pokoknya mantul banget deh cocok buat kamu yang suka dengan ayam tapi gak terlalu kerasa banget santannya ya karena ini santannya sedikit saya sampai kasih 2 jempol ya ini enak banget wajib kalian coba dan itu dia tadi proses pembuatan tongseng ayamnya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu komen juga di kolom komentar nanti saya akan share di grup komunitas di brandnya saya like juga di video ini serta share jika video ini bermanfaat jangan lupa kalian juga boleh mampir ke tiktok dan instagram saya at yulianikusmana sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati